Pemirsa DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang banyak terjangkit demam berdarah. Pemerintah DKI Jakarta pun berupaya dengan memberikan perawatan gratis bagi pasien DBD. Setiap memasuki musim hujan, pasien yang terjangkit demam berdarah denggi atau DBD meningkat. Hari ini di Rumah Sakit Pasar Minggu Jakarta sudah tercatat 270 pasien terjangkit DBD. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun berupaya menangani penyakit ini dengan memberikan perawatan gratis. Bagi pengguna BPJS, perawatan inap gratis untuk semua kelas. Tetapi bagi pengguna non-BPJS, perawatan inap gratis hanya untuk kelas 3. Maka itu dapat digratiskan, tetapi dirawat di kelas 3. Terakhir, terdapat 876 kasus DBD terjadi di seluruh wilayah Jakarta. Pemprov DKI pun meminta semua rumah sakit mengupayakan pelayanan optimal bagi para pasien DBD. Dari Jakarta, Christina Natalia, Yudi Rizaldi, INews melaporkan.